Hadirkan kearifan budaya Melayu, SMP Negeri 31 Batam menggelar selebrasi program P5 semester ganjil tahun 2024. Beragam produk kerajinan tangan ditampilkan para peserta didik, diantaranya tanjak, kreasi jam dinding, hingga kuliner lokal seperti laksu. SMP Negeri 31 Batam menggelar kegiatan bazar dan ekspos produk kerajinan tangan pelajar kelas 7 dan 8 yang merupakan implementasi kurikulum merdeka dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Berbagai kerajinan dan jajanan Nusantara dihadirkan dalam bazar ini. Dan bisa dibeli oleh anggota komite dan orang tua yang hadir pada upacara selebrasi P5 semester ganjil tahun 2024. Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Batam Eni Vetriana menjelaskan, kegiatan selebrasi P5 digelar sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Kegiatan ini sebagai upaya agar para pelajar bisa terjun langsung dalam dunia bisnis, baik itu bisnis kuliner ataupun produk kreasi. Kegiatan ini juga sebagai bekal mereka dalam melanjutkan pendidikan selanjutnya. Kami hari ini itu adalah selebrasi P5 semester ganjil tahun 2024. Itu kearifan lokal. Kami angkat adalah dengan dimensi kearifan lokal, pembuatan tanja, dan masakan khas Melayu. Makan khas Melayu. Jadi pembuatan tanja tersebut itu memang hasil karya tangan anak sendiri. Kalau bahan bakunya dari kita, dari sekolah? Bahan bakunya dari sekolah, dan yang membuat itu adalah anak kita sendiri. Anak kita sendiri. Itu yang pertama itu kita memberikan ilmunya ke guru dulu, ke fasilitator. Nah, fasilitator baru memberikan ilmunya kepada anak-anak di kelasnya. Itu memukul jiwa kerampuan mereka, kerampuan tangan dengan kewirausahaan mereka. Entrepreneur mereka yang kita timbulkan. Salah satu orang tua pelajar yang hadir menyebut produk kerajinan tangan yang dijual para pelajar tidak kalah menarik dengan produk serupa yang dijual toko kerajinan tangan. Ia berharap selain belajar, para siswa juga harus mengenali dunia entrepreneurship sehingga mereka siap menjadi pebisnis handal. Oh, 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 belanja ganci. Iya. Terus ada kue, apa namanya? Oh, apa ya kakit? Ada salat, ada espetari. Gimana kak kualitasnya? Bagus untuk meramaikan. Meramaikan 100-100 semangat jualan. Ada yang di jualan? Nama ilmunya. Selebrasi P5 kali ini bertajuk merawat kearifan budaya lokal yang menampilkan beberapa produk khas Melayu seperti tanjak dari ukuran mini hingga dewasa, serta ada juga kuliner khas Melayu seperti lakse. Kegiatan ini juga sebagai metode pendidikan agar pelajar tidak lupa akan budaya tanah Melayu. Ferdinand melaporkan dari Batam.